Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Iremia pasal 20 ayat 7 sampai 13 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Engkau telah membujuk aku ya Tuhan dan aku terbujuk Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau berhasil Aku menjadi tertawaan sepanjang hari Mereka semua mengolok-olok aku Sebab setiap kali aku berbicara aku harus berteriak dan berseru Kekerasan, kehancuran Sebab firman Tuhan telah menjadi telah dan cemooh bagiku sepanjang hari Bila aku berpikir Aku tidak mau mengingat dia Dan tidak mau berbicara lagi demi namanya Maka dalam hatiku Ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala Terkurung dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah untuk menahannya Tetapi aku tidak sanggup Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Yeremia pasal 20 ayat 9 Bila aku berpikir Aku tidak mau mengingat dia Dan tidak mau berbicara lagi demi namanya Maka dalam hatiku Ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala Renungan hari ini berjudul Sesuatu yang menyala-nyala Perbedaan bintang Sumber cahaya seperti matahari di tata surya kita Dan planet dari mata manusia yang telanjang Hanyalah satu Yakni bintang berkelap-kelip Sedangkan planet tidak Bintang terlihat kelap-kelip Karena ia menghasilkan cahaya pada dirinya sendiri Seperti matahari yang memiliki daya Serta pembakaran terus-menerus Berbeda dengan planet yang tidak memiliki cahaya pada dirinya sendiri Melainkan hanya disinari Ia tidak bisa menyinari Yeremia menyadari bahwa ketika Dirinya dipanggil untuk menjadi nabi Penyampai firman Tuhan Ada sesuatu yang menyala-nyala Kelap-kelip dalam hatinya Ketika ia enggan menyampaikan firman Tuhan Sama seperti matahari yang pada dirinya sendiri memiliki daya dan pembakaran Firman Tuhan pun demikian Ia punya daya kebenaran Kekudusan dan keadilan Yang dapat membakar hati kita Umat yang dipanggil oleh Tuhan Tidak heran Apabila kita sudah mengenal firman Tuhan dalam hati kita Seperti yang Yeremia lakukan Tuhan menjaga kita Lewat firmannya yang menyala-nyala di hati kita Tidak hanya diri kita yang dijaga Dari segala godaan dosa dan perbuatan buruk Melainkan juga orang-orang di sekitar kita Yang turut disinari oleh daya firman Tuhan dalam diri kita Hanya saja Tidak setiap orang rela Dan menyerahkan dirinya untuk dipakai demikian Mari kita tempatkan firman Tuhan dalam hati kita Supaya kasihnya terus menyala-nyala Biarlah api kasihnya menerangi kita semua Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Regening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!